Ya harus ditingkatkan lah ya, harus lebih jeli, lebih teliti, lebih tegas di dalam mengambil keputusan. Ada beberapa kejadian yang di dalam ya walaupun kita tahu bahwa mungkin juga wasit tidak melihat secara jelas, secara nyata atau susit-susah untuk mengambil keputusan. Dan sehingga memang ada keputusan-keputusan kontroversi, tapi itulah sepak pola dengan segala konsekuensinya. Dan ini bukan cuma terjadi di Indonesia, ini terjadi juga di Nurapak. Jadi pada saat wasit tidak melihat dengan jelas, berarti dia tidak mampu untuk mengambil keputusan. Dan memang kita juga, apalagi kita yang jadi penonton, mana bisa kita lihat lebih jelas. Nah inilah pentingnya sebuah teknologi diterapkan dalam sistem sepak pola di Indonesia. Kita akan lihat, saya akan bicara dengan pelatih, ini sekarang sudah tanggal 3, penutupan tanggal 9. Artinya kita harus mengebut kalau memang mencari pemain, tambahan dan sebagainya. Sehingga saya sangat berharap kemungkinan saya akan membicarakan ini dengan pelatih. Apa kekurangan-kekurangannya, kalau beliau bilang harus ada penambahan, ya kita tambah. Kalau ya enggak, ya enggak. Seperti itu. Kalau kuat, ya enggak. Kalau kuat, ya enggak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.